Pusat Kota Sidoarjo hasil produksi warga kampung roti goreng Keputaran Tulangan Sidoarjo ini dikenal murah dan tahan lama. Saat ini tercatat ada sekitar 20 perajin roti goreng yang masih produksi dengan hasil produksi mencapai belasan keranjang setiap harinya. Dengan bahan baku tepung terigu, gula, soda, dan pengembang roti, produksi roti goreng ini cukup mudah dibuat. Untuk satu perajin mereka bisa membuat 12 hingga 15 keranjang yang berisi 150 biji roti goreng. Roti goreng hasil produksi perajin di kampung roti goreng Tulangan Sidoarjo selain dipasarkan di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, juga dikirim di sejumlah pasar di Mojosari, Mojokerto, hingga Jombang. Perajin mengaku produksi roti goreng cukup menjanjikan keuntungannya, khususnya saat musim hujan seperti saat ini. Dengan harga jual 1.000 rupiah per biji, perajin mampu memperoleh keuntungan 1 hingga 2 juta per hari, atau sekitar 40 hingga 60 juta rupiah per bulannya. Apalagi di saat musim hujan seperti ini, permintaan roti goreng naik dua kali lipat dibanding hari biasa. Dulu sampai 60 pengrajin, sampai iya ada 60 pengrajin dulu itu. Sekarang? Sekarang ya sekitar 18 sampai 20 orang. Memang mata pencarian roti goreng memang menjanjikan, Pak ya? Iya, menjanjikan. Di samping makanannya itu untuk orang-orang desa, itu juga disenangi, dan rasanya juga gurih. Nah, kebetulan bahannya dulu kan murah, membuatnya juga mudah. Bisa turun-temurun. Terus untuk musim hujan ini permintaan naik, Pak ya? Nah, ini kalau musim hujan ini, kalau di musim hujan ini, biasanya permintaan itu meningkat dua kali lipat. Dua kali lipat, ya? Iya. Biasanya berapa keranjang, sekarang berapa keranjang, Pak? Kalau hari-hari biasa itu 6 sampai 8 keranjang. Sekarang? Sekarang sampai 12. Gitu, ya? Keuntungannya gimana, Pak? Ya, kalau diberi keuntungannya ya, memangnya ya cukup menjanjikan. Kalau satu hari itu, ya sekitar 1 sampai 2 juta lah. Kerjaan di perusahaan susah. Akhirnya? Akhirnya lari ke usaha sendiri. Bikin waktu di goreng ini, Pak ya? Emang hasilnya menguntungkan, Pak? Menguntungkan. Daripada kerja di perusahaan ya. Gitu, Pak ya? Iya. Hasilnya lebih bagus usaha sendiri. Kalau musim penghujan itu bagus. Penghasilannya juga bagus. Kalau musim penghujan gini gimana, Pak? Bagus. Kenaikan pembeli banyak. Terserah yang di tim kuat atau enggak. Gitu, Pak ya? Ini bikinnya sudah ampun. Sehari bisa produksi berapa banyak, Pak? Satu pintar lebih. Satu pintar lebih, Pak ya? Satu pintar lebih berapa keranjang, Pak? Banyak. Ini aja 14 keranjang. Masih es saki gitu. Saki ada 4. Apakah Anda tergolong penyuka dan penikmat roti goreng? Apa salahnya? Anda mencoba menikmatinya roti goreng langsung dari perajin di Kampung Roti Goreng Keputran, Desa Kemanteran Tulangan, jika bepergian ke Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Tim Liputan, Garda TV. Dari Sidoarjo, Tim Liputan,